Halo Sobat Katara, good morning Selamat pagi teman-teman Sobat Katara mampu berada Wah itu ada Ica sama Rizka ya Halo apa kabar, kabar baik Wah tadi upacara Tadi kan si Pita gak punya topi, topinya kemana? Hah? Kok gak tau? Nah tadi bapak kasih topi lagi, topinya mana yang tadi? Terus simpan, terus dua sudah topinya? Jadi Sobat Katara, si Pita ini suka hilang topinya, kemarin hilang bajunya, kenapa si Pita ini? Kalau Ica malah jaga, Ica juga harus jaga Nah, si Rizka juga katanya hilang sepatunya Kalau anak kelas 3, curu Gak boleh gitu Kalau dilihat teman-temannya Dibilang kasih tau, jangan sembunyi sepatu ya Soalnya sepatu itu dibeli, bukan diminta-minta Bukan cuma Ya Sudah ambil tadi? Sudah Sudah kan dikasih tau Pak Guru tadi kan? Serizka ini kau turun antar Raja Cina kan? Iya kan? Iya kan Rizka? Iya Makanya dia putih Ini si Tadi naik mobil sudah kan? Iya Tidak capek sudah jalan kaki Siapa? Siapa? Ini Kenapa? Sudah kotor sekali bajumu Ini wangi nih Pak Guru wangi nih Wangi? Siapa yang pakai parfum? Saya pakai parfum Parfum siapa? Oh, sudah ada parfum Siapa yang beli? Mama Mama Beli di mana? Udah beli ya pakai parfum Tapi pakainya di rumah Pak Jangan di wakil di sekolah Pakai di rumah Pas sebelum jalan ke sekolah Baru pakai Tadi mandi kan? Iya Tadi mandi Jadi sekarang mereka ini sudah naik mobil Beda mobil ya sama Rizka ya? Mereka mobil biru Rizka mobil putih Iya Iya kan? Tadi serapan kah? Oh kenapa? Tadi serapan kah di rumah? Kenapa? Kan sudah Kan Tidak buru-buru sudah tadi Kan sudah ada mobil Kenapa nak makan dulu? Mereka tadi pagi nak makan Kenapa nak makan? Mana ada terlambat Oh, mobilnya lambat kok datang ya kan? Mobilnya jam berapa lewat? Jam Tujuh Ya kan? Kan kalian bangun jam enam Masih bisa serapan Ya Ya kan Ica? Maju Ya Itu Oh sama kepin kah? Satu mobil sama kepin Iya kepin Kepin Mana kepin? Kepin ikut mobil siapa? Oh ibu long Mobil putih Tidak sama-sama Icah Sampita Tidak ya? Kamu ikut mobil siapa? Nek motor Oh naik motor Kenapa naik kepin mobil? SP Kan Pak Egi sudah bilang Nanti kalau mobilnya ada Harus naik situ Jangan naik mobil yang lain lagi ya Kita sama Icah Mana tasmu kembali yang robek tuh? Sudah diganti? Oh itu tas lama kah yang satu? Ada tas barunya lagi mereka nih Dua kan Icah? Ada tas barunya lagi Jadi mereka hari Sabtu Mereka bilang mau pergi rumahnya ibu long Ketemu karempan Jadi nanti Kalian pulang sekolah Kemarin tuh Pak Egi ke sana Kalian tidak ada Kalian ke hutan lagi Iya Emang tidak capek? Tidak boleh Kan ada bapak yang sama maknya di rumah Bapak yang sama maknya kemarin kan Andreas lagi sakit kan? Tidak kemana-mana Makanya Di rumah aja Itu banyak sudah teman-temannya Marlon ikut mobil siapa Marlon? Eh Marlon sudah bisa baca kah? Iya Masa Masa Tidak apa-apa harus lancar ya Biar nanti naik kelas Kalau Rizka sudah bisa? Sikit-sikit Sikit-sikit Aku mau membaca terus Ya harus belajar membaca terus Kalau si Pita sama Ica sudah bisa BC Aku ajar mereka Harus Belajar sama Rizka Ya Iya kah? Belajar ABC Si Pita Tidak usah sering-sering ke hutan lagi Ya Masalahnya Kalian tidak ada waktu nanti belajar Pita ini kalau dikasih tahu mendengar Tapi Pas pulang ke rumah Masih juga pergi di hutan Kecuali tidak ada orang tuanya Sudah dimakan itu Ica? Sama Ica nih Kalau dibilang Tidak usah dibilang Iya Tapi nanti kalau Pak Egi tidak ada Baru pergi Apa kau bawa? Kok berat sekali? Apa dalam nih? Baju? Si Pita lah Baju permuka Baju permuka Baju permuka Baju permuka Baju permuka Berarti kau tidak cuci Dicuci Kalau Ica cuci kah? Ya Jangan ditaruh Itas semua bajunya Masa begitu Nah tuh liliat si Rizka tuh Putih bajunya Nah Kenapa ditaruh dalam? Tutup 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 Kau tidak sisir lagi Rambut teman tadi? Ini Nanti Kas keluar tuh Baju permuka Baru dicuci di rumah Sama kas kakimu Kan sudah dua sepatunya Sepatu barunya Sudah dipakai? Belum Kalau kotor sepatunya Pakai sepatu yang baru Si Pita pernah Kena beli Apa? Jangan pakai itu kotor Ya Pita Pita dengar Pita Itu baju yang di tasmu tadi Pulang ke rumah nanti Kasih keluar Cuci ya Ya kak Terus Kaos kakinya Dicuci juga Ya Eh Kasih tau mamamu Kami belum lambat Karena ada mobil Kan lama kan nunggunya tadi? Nah itu kan bisa makan dulu Makan sambil nunggu disitu Kan bisa kan? Tidak harus buru-buru Ya Besok Makan dulu ya Kan ada nasinya tuh Ada sudah berasnya Makan dulu baru pergi Soalnya kalau upacara kan kita lapar tuh kan? Panas-panas Oh pak bekal Wah Pintar tuh Liris lah tinggal dimana? Ibu Ibu Waktu ibu sakit Liris lah dimana? Sama siapa? Oh sama bapak Jadi gitu ya Pintar sama Ica ya Ica Mana tulisanmu tadi? Nulis tadi Nulis Siapa yang paling bagus tulisannya? Ica atau Pintar? Ica Masa dikala Pintar? Pintar harus belajar ya Nah mana? Apa isinya dalam? Apa tuh lagi? Iya satu-satu Eh itu Ica Ica lihat sini Ica Itu Itu buku baju batikmu Sama baju pramuka Nanti pulang dicuci ya Jangan ditaruh di tas Nanti hilang tuh Kalo kamu bak-bak terus Kamu tinggal tasmu Hilang lagi nanti Ya Aduh Biar Bajunya bersih Ya kan? Pintar dengar Pintar ya Eh sampahnya kalian Sampah punya sampah nih Pintar sama Ica Harus dengar Apa bilang bapaknya biasa di rumah? Apa dibilangnya? Harus belajar ya Nah bapakmu hari ini ikut ke kebunnya Pak Egi Dia Ikut apa nih? Ikut harian Dia harian nanti digaji Dapat uang ya kan? Nanti kita buat video Sampah Kaltara bersama Bang Ipan lagi di kebun Semoga Semoga hari ini lancar ya Bang Ipan nya di kebun Sampah Kaltara Nanti kita hubungin apakah sudah disana atau belum Kepin sudah pulang kah? Sudah Tadi belajar apa Bin? Belajar apa tadi? ABC Mau tulis apa kalian tadi? Tulis apa tadi? Lupa sudah Tulis apa tadi? Iya Jangan kemana-mana ya Mana mobilnya kah? Dimana mobilnya? Bukan yang sana kah? Bukan Dimana mobilnya? Oh iyalah Sudah pulang kah kalian? Sudah Oh iya bentar lagi Berarti pulang semua Pak Kaltara Pulang ke rumah Buka bukunya Baru belajar nulis-nulis ya Jangan ikut-ikut lagi ke hutan Kecuali libur baru ke hutan ya Oke Ini Marlon Anak pintar Rajin sudah Marlon ya Tidak Ini sudah kan? Oke Sampah Kaltara Banyak temannya sekarang Ica sama Pita Tuh Banyak Sampah Kaltara Oke Sampah Kaltara Pita ingat ya Pita Ica Ica liat Kenapa? Eh Kenapa? Nanti pulang sekolah Cuci bajunya ya Terus besok Serapan dulu Serapan dulu baru Pergi sekolah ya Karena mobilnya lama Ya Awas Tujuh Rokomu Jangan terlalu kotor Sepatunya disikat nanti Ya Oke Pita Ica Semangat Rizka Oke Sampah Kaltara Terima kasih kita nombor Dengan Ica dan Pita Mereka sangat Semangat untuk sekolah Teman-teman Semoga Kedepannya semakin semangat lagi Sampah Kaltara Halo 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 Bapak Ibu Ini siapa orang baru? Sok Lama Ibu Lama Cia Ibu Lama Jangan istirahat nih Sampah Kaltara Lagi istirahat Ini Pak Yopi nih Dari Palopo Eh dari Toraja Di Dimana sih Pak Yopi Kampung aslinya? Kelompak ya? Kelompak Sekarang pulang SMP Tapi kesini dulu Sampah Kaltara Karena kita ada tangga itu Siap Jangan melupakan ya Sekolah kami Ini ada Ibu Laung Dari Malinau Pak Matius Dari Selor Iya Oke Sampah Kaltara Terima kasih semuanya See you